Pemirsa kapal feri Mutiara Berkas 1 terbakar di Dermaga Indah Kiat di Merak, Banten. Dugaan sementara kapal terbakar akibat truk yang membawa muatan sepeda motor terbakar di dalam kapal. Lebih dari 2 jam, petugas gabungan terus berupaya memadamkan api yang membakar kapal feri Mutiara Berkas 1. Petugas mengaku kesulitan memadamkan api di kapal feri dengan rute pelabuhan Merak menuju pelabuhan panjang Provinsi Lampung tersebut karena kencangnya hembusan angin. Dugaan sementara terjadinya kebakaran akibat truk yang membawa sepeda motor terbakar di dalam kapal feri. Awal api terlihat dari badan truk yang diduga mengalami korsleting di bagian mesin. Data sementara dari pihak pelabuhan, saat kebakaran kapal feri Mutiara Berkas 1 mengangkut 135 unit kendaraan. Masih kita selidiki, kemudian untuk penumpang sudah dievakuasi semuanya sampai dengan saat ini. Kemudian sementara berdasarkan manifest ada 135 truk yang ada di atas. Dan saat ini kita sedang melasarkan proses pemadaman dengan mengerahkan 8 mobil pemadam pembakaran. Kemudian juga ada 4 tagut dari sisi laut. Sementara ini kesulitan kita terkait dengan kesediaan air. Jadi untuk suplai air terus menerus akhirnya dari sisi laut kita intensifkan pemadaman dengan menggunakan tagut. Dan sampai saat ini untuk penumpang sudah berhasil kita epak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.